Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips supaya instalasi listrik rumah kalian aman saat kita sedang mudik lebaran. Lebaran saatnya kita berkumpul dengan keluarga, saat yang menyenangkan, berselaturahmi dan makan bersama. Bagi yang mudik, inilah saatnya melepas rindu yang sudah lama tidak berjumpa. Tapi tunggu dulu, bagi yang mudik sudah pada cek listrik rumahnya belum? Pada saat meninggalkan rumah yang begitu lama, baiknya mengecek listrik untuk menghindari hal-hal seperti korsleting, kebakaran, dan tagihan listrik yang membengkak. Matikan aliran listrik yang tidak perlu seperti AC, TV, kulkas, dan lainnya, guna menghindari bahaya kebakaran. Cabut kabel listriknya, jangan hanya menekan tombol off saja. Jika teman-teman ingin membiarkan lampu depan atau lampu garasi tetap menyala, pastikan lampu dalam keadaan baik. Atau alangkah baiknya bisa menggunakan saklar IoT ataupun sensor cahaya, yang dimana ketika malam menyala dan pagi otomatis padam. Dan jangan lupa, periksa token listriknya. Kamu gak mau kan ketika datang ke rumah, eh tiba-tiba rumahnya sudah gelap karena kehabisan token. Cek apakah token listrik sudah cukup saat kita sedang mudik, jika belum, segera isi yang banyak tokennya. Cek listrik dilakukan sesaat sebelum pergi mudik. Jika sudah dilakukan pengecekan dan aman, jangan lupa pamit kepada tetangga sekedar silaturahmi dan bisa titip rumah kita. Karena silaturahmi itu selalu berbuah baik bagi kita, teman-teman. Jadi selamat mudik dan hati-hati di jalan, teman-teman. Jangan lupa, oleh-olehnya buat admin.